Intro Sebelum membeli kamera dengan kualitas gahar, ada baiknya mempertimbangkan untuk membeli smartphone dulu. Karena saat ini sudah banyak terdapat smartphone dengan kamera yang super cernih. Pada kesempatan kali ini, tim Gadgetme akan membahas tentang beberapa rekomendasi HP dengan kamera terbaik di harga 3 jutaan. Terlebih, di jaman yang canggih ini, sudah banyak tersedia HP dengan kamera bukeh dengan harga 3 jutaan. Tanpa berlama-lama lagi, berikut rekomendasi HP dengan kamera terbaik di harga 3 jutaan versi Gadgetme. Pilihan HP harga 3 jutaan terbaik pertama ada Realme 9 Pro. HP ini merupakan rilisan terbaru yang sudah mendukung jaringan 5G untuk koneksi internet super cepat. HP Realme ini hadir dengan layar seluas 6,6 inci resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz dengan 240Hz start sampling rate. Dari sektor kamera, Realme 9 Pro juga dilengkapi dengan 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP, ultra-wide 8MP, dan makro 2MP. Sementara untuk kamera depannya sendiri, 16MP. Performanya ditanagai oleh prosesor Snapdragon 695 5G yang disokong 2 varian memori, yakni RAM 6GB dan internal 128GB, atau RAM 8GB dan internal 128GB. termasuk dukungan 5GB dynamic RAM expansion yang leak dan liquid cooling system. Diberkari juga baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33W. Terima kasih telah menonton! Retni Note 11 Pro hadir dengan dukungan prosesor dari Mediatek, yakni Helio G96. Prosesor ini adalah yang terbaik dari Mediatek untuk produk ponsel pintar. Performa terbaik akan bisa dirasakan jika memilih varian RAM 8x128GB. Lanjut ke bagian kamera. Redmi Note 11 Pro membawa 4 buah kamera utama di bagian belakang, masing-masing. dengan sensor kamera utama 108MP, ultrawide 8MP, dan macro dan deep 2MP. Untuk kebutuhan selfie, ada kamera tunggal 16MP. Kamera belakang dan kamera depannya mampu merekam video dengan kualitas hingga 1080p di 30fps. Sangat disayangkan, kameranya belum mencapai level 4K. Untuk melengkapi semuanya, ada baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67W. Terima kasih telah menonton! HP harga 3 jutaan berikutnya adalah Xiaomi. Kali ini ada Redmi Note 10 Pro yang diperkati dengan layar AMOLED dengan resolusi layar 1080p 2400px. serta mendukung kemampuan refresh rate 120Hz. Dibekali dengan 4 buah kamera dengan konfigurasi kamera terdiri dari kamera wide 108MP, ultrawide 8MP, dan macro 5MP, serta deep 2MP. Untuk mendukung keempat kamera tersebut, tersemat kamera depan dengan resolusi 16MP. Dari sisi dapur pacu, Redmi Note 10 Pro dibekali prosesor Snapdragon 732G yang dipadukan dengan GPU Adreno 618 dan RAM 8GB serta ROM 128GB. Kekuatan prosesor tersebut ditunjang dengan keberadaan baterai berkapasitas 5020 mAh dengan dukungan fast charging 33W. Terima kasih telah menonton! Yang suka HP OPPO dan punya budget 3 jutaan mungkin bisa meminang OPPO A95. Menjadi HP OPPO terbaru yang rilis di bulan November 2021 yang menawarkan spesifikasi serta fitur yang kekinian. Layar yang sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,43 inci ini dengan resolusi Full HD+, makin nyaman dengan fitur All-Day AI A-Care yang terdiri dari AI Smart Bike Light dan TC Deming. Berbicara performa, HP ini tidak kaya oleh prosesor Snapdragon 662 dengan sokongan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Serunya, RAM ini bisa diperbesar hingga 13GB melalui fitur RAM Expansion. OPPO A95 juga hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, didukung dengan pengisian daya cepat 33W. Vivo juga memiliki HP 3 jutaan terbaik, ya Vivo V21 yang sudah dikali dengan layar AMOLED berukuran 6,44 inci ini. Dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, serta tingkat kecerahan 500 nits, serta dibesarkan dengan RAM 8GB dan internal 128GB. HP Vivo ini memiliki triple kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, Ultra 8MP, dan Macro 2MP. Sementara kamera depan berbentuk teardrop memiliki resolusi 44MP. HP Vivo ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4000 mAh yang mendukung teknologi fast charging 33W. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi seputar gadget terbaik dari GadgetMe